oke halo my dear apa kabar balik lagi sama kuratih disini dan pick a card reading lagi so kali ini temanya adalah pilih kartu yang ingin dia sampaikan oke dia ini terserah kalian ya mungkin seseorang kalian ingin manifestasikan yang sedang kalian manifestasikan seseorang yang mungkin sedang dealing dengan kalian atau mungkin seseorang mungkin nggak bisa kalian lupakan seseorang dari masa lalu atau mungkin bisa seseorang dari masa depan seperti itu so kita kalian dihadapkan pada tiga file jadi kembali lagi aku bilang ini adalah general reading bisa resonate bisa tidak tergantung situasi dan energi kalian juga dan kemudian ada tiga file ya yang yang pertama carnelian love kemudian yang kedua tiny black obsidian atau sesuatu ya black something like that aku nggak tahu namanya apa tapi yang ketiga disini ada Crystal amethyst jadi kalian pilih 123 kalian pilih yang ingin dia sampaikan Oke kita langsung aja untuk file yang pertama ya Oke so file yang pertama kalian memilih Crystal love mungkin namanya Carnelian ya Oke so let's take a look yang ingin dia sampaikan Wow aku dapat King of Cards mungkin kalian dealing dengan Pisces Cancer Scorpio kemudian dan Justice The Chariot Tree of Cards Wow oke lalu aku dapat oke aku merasa ini energi masa lalu ya aku nggak tahu mungkin kalau kalian nggak mau kalian bisa skip atau pilih another pile aku dapat mask abundance dan the snake ya oke ini mungkin kalian dealing dengan Libra juga bisa Cancer Libra Pisces Cancer Scorpio aku dapat vibes nya Libra Cancer Pisces dan Scorpio ya dan disini mungkin dia seseorang yang aku dapat kata-kata ada ghosting atau mungkin dia pernah mengkhianati kalian disini karena aku dapat energi tree of sword mungkin disini juga ada hubungan tiga cinta disini love triangle ya entah karena aku dapat ada energi the snake dan energi tree of sword jadi ada pengkhianatan mungkin disini kamu dan dia pasangan couple terus ada dia mengkhianati atau kamu atau kamu sama dia tapi kamu yang mengkhianati dia atau mungkin disini dia ada seseorang deket sama dia deket sama pacarnya atau pasangannya tapi kamu udah jadi pihak ketiganya mungkin seperti itu tapi yang ingin dia sampaikan disini adalah dia merindukan kamu dan dia masih memiliki rasa sama kamu dia bingung ya karena aku dapat energi energi justice dia bingung antara pilihan ya antara pilihan ya kalau energi the cherry in antara pilihan jadi dia bingung mana yang harus dia pilih mana harus dia tekankan karena di satu sisi dia mungkin disini gas lighting ya dia dia pretend jadi dia berpura-pura untuk semua backpack saja everything is oke tapi everything is not oke disitu dan disini memang apa ya ya ada competition ya ada di other woman atau mungkin seseorang kalian tanyakan ini mengkhianati kalian kemudian dia nge-ghosting juga bisa atau mungkin juga ada LDR tiba-tiba kalian deket nih di awal eh tiba-tiba dia kayak menjauh dengan alasan berbagai macam terus tiba-tiba dia ngilang gitu aja mungkin ini orang kalian tanyakan disitu tapi aku rasa dia ada pilihan jadi dia bingung disitu mungkin juga dia takut terluka takut melukai karena yang pasti mungkin entah dia juga sudah ada pasangan dia sudah ada entah dia memiliki ikatan yang sah dengan pasangannya mungkin dia ada sudah ada pacarnya sudah ada pasangannya sudah ada orang terdekat dengan dia dan dia bertemu kalian disitu dan tiba-tiba dia melepaskan kalian karena aku disini ngeliat energi ghostingnya besar ya kalau nggak ghosting mungkin dia tiba-tiba menjauh kayak gitu aja atau dia nggak bales pesan kalian misalnya dia udah ya udah selesai disitu tapi dia nggak ngomong apa-apa juga disitu karena aku dapat energi retreat ya dia menarik diri dia disconnected dia disconnected sama kamu dan dia nggak apa ya baratnya kayak dia ingin bingung disitu dia inginkan kamu sementara dia juga ada hubungan lain dan disini juga atau mungkin dia mengkhianati kamu dia memilih orang lain atas diri kamu disitu karena aku melihat disini energi ada ada tiga pihak ada love triangle disini ada tiga cinta disini jadi itu yang membuat bingung disitu apalagi disini ada mask mas ya entah dia banyak kebohongan tadi yang menutupi atau misalnya disini kamu yang sebaliknya juga bisa disitu energinya lalu disini aku dapat release your ex atau mungkin ini energi mantan kamu energi orang masa lalu yang pernah mengkhianati kamu yang akhirnya dia melepaskan kamu karena orang lain disitu karena dia mengkhianati kamu atau kamu udah lelah kamu udah capek dan akhirnya kamu melepaskan dia kamu kamu udah udah nggak bisa disitu dan disini juga ada LDR vibes jadi ada energi long distance relationship lalu disini juga ada mungkin seseorang yang kalian temui online eh seseorang kalian temui online tapi ternyata tiba-tiba kayak bum bum hilang gitu aja kayak ghosting disitu something like mengejutkan mungkin disitu ya tapi mungkin kamu harus eh pelan-pelan untuk love yourself first mencintai diri kamu sendiri dulu mencintai diri kamu dan it it is safe for you to love dan membuka peluang cinta baru untuk lebih baik kedepannya karena aku ngeliat disini ada abundance jadi semakin positif energi kamu maka maka hal-hal positif akan semakin datang kepada kamu dia akan menarik energi positif lainnya cuman memang yang ingin dia sampaikan disini adalah bahwa eh I'm sorry maafkan aku kemudian eh dia masih menaruh hati sama kamu dia meminta maaf kemudian eh dia dia melakukan kesalahan itu menyakiti kamu sebenarnya eh dia tidak mau tapi sometimes mungkin dia merasa ini dari dia ya sisi dia ya ini dari dia 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 merasa dirinya hilaf dia merasa dirinya salah ada penyesalan disitu dan ada dimana energi si dia ini ingin kembali sama kamu after all setelah semuanya dia ingin kembali sama kamu entah memang disini eh apa ya dia bingung tapi dia ingin kembali sama kamu disitu kita coba lihat dari zodiacnya juga ya disini so oke kita lihat pakai astrodice oke so aku dapat Gemini mungkin kalian Gemini atau dia Gemini kemudian aku dapat Scorpio ya Scorpio tadi ada ya dan Cancer so mungkin Gemini Scorpio Cancer disini sodiak dia atau sodiak kalian atau ada ada yang akan terjadi di Gemini Scorpio dan Cancer season entah ini kenapa ada hubungannya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi atau mungkin dia akan kembali di saat itu karena aku dapat entah setelah sekarang mungkin setelah ini kan cancer udah selesai ya memasuki Leo season jadi mungkin fear sorry Scorpio season ya Scorpio season dan disini aku dapat energi di chariot jadi mungkin dia ingin kembali sama kalian dia ingin membawa justice dengan kembali sama kalian karena apa mungkin dia merasa bahwa kalian yang cinta yang tulus itu dan dia merasa bersalah dia telah melepaskan kalian disitu dia telah menyianyiakan kalian dia telah memberikan sebuah kesakitan luka yang mungkin gak akan bisa terlupakan dan mungkin akan sulit dimaafkan dari situ ya dan kemudian kita lihat dari pesannya so I made this by my own self jadi aku buat ini sendiri entah mungkin resonate ya so pesan dari dia buat kalian apa sih yang ingin dia sampaikan it's too much I think wait a minute oke I wanna marry you aku yang menikah denganmu Oh mungkin disini dengan kembali karena energi kembalinya besar ya the chariot dengan kembali sama kamu walaupun mungkin dulu kamu sudah melepas tapi dia ingin yang ingin dia sampaikan adalah aku ingin menikah denganmu oke can we start over bisakah kita mulai kembali hubungan ini bisakah kita memulai lagi dari awal ya the chariot dan can we start over dingin bring justice buat kamu dingin membawa keadilan itu dan dia ingin memulai awal baru denganmu mungkin setelah kamu bener-bener melepaskan kamu bener-bener menarik kamu bener-bener lebih glowing kamu lebih lebih meningkatkan kualitas diri kamu dan dia ingin kembali kepada kamu disitu karena aku dapat can we start over bisakah kita mulai kembali hubungan ini wow tapi disini terserah kalian ya apakah ingin kembali sama dia atau enggak kembali kepada kalian oke so you are my everything kamu adalah segalanya bagiku jadi mungkin memang dia sekarang sudah menyadari betapa berharganya dirimu betapa harusnya dia mempertahankan dirimu harusnya dia tidak mengkhianatimu harusnya dia memberikanmu momen kebahagiaan yang lebih dulu dia menyesali disitu kalau ada perasaan menyesal kemudian oke ya there is no coincidence I'm sorry my love maafkan aku aku minta maaf dia ingin mengatakan I'm sorry aku minta maaf atas semua hal yang pernah aku lakukan atas semua pengkhianatan yang dulu aku pernah lakukan kepadamu seharusnya aku tidak melakukan itu tapi aku menyesali disitu mungkin bisa seperti itu I need more time oke so disini mengindikasikan memang mungkin dia tidak kembali dalam waktu yang cepat tapi dia butuh waktu untuk bener-bener apa ya tuh apa ya memberanikan diri karena ini tidak mudah baginya disamping dia memang gengsiknya besar ada ego juga juga mungkin dia harus masih dealing dengan pihak ketiga ini tapi dengan kembali sama kamu dan dia butuh waktu untuk itu oke you are irreplaceable oh kamu tak tergantikan jadi dia tahu sekarang dia menyadari betapa besar kesalahannya dan kamu tidak tergantikan kamu apa ibaratnya kamu nyambung ya disini karena aku dapat you are irreplaceable ah sorry sorry tongue twist irreplaceable dan you are my everything jadi kamu tak tergantikan karena kamu segalanya bagi aku tapi aku butuh waktu aku butuh waktu untuk dealing untuk meng-clearkan hubunganku untuk menyelesaikan karma aku aku butuh waktu aku ingin kembali sama kamu aku ingin I wanna marry you I'm so sorry disitu bisakah kita mulai kembali hubungan ini bisakah kita mulai dari awal maukah kamu menerimaku disitu oh I miss you like crazy aku bener-bener sangat merindukan kamu apakah kamu juga merindukan aku disitu okay I'm full I knew you are the best ya aku bodoh aku merasa sangat bodoh aku tahu kamu yang terbaik tapi aku malah menghianatimu aku malah menyanyakan kesempatan itu aku malah tidak peduli padamu so let me take another you are all I want aku menginginkanmu kamu segalanya you are my everything you are all I want disini nyambung ya antara energi you are all I want dan you are my everything jadi kamu segalanya bagiku aku ingin aku ingin bersamamu aku ingin kembali sama kamu can we start over bisakah kita mulai kembali kayak dulu bisakah kita balik lagi okay you are the only one I love so much jadi memang mungkin apa ya ibaratnya dia sangat mencintai kamu ya satu-satunya mungkin orang yang dia sayang hanya saja mungkin dulu dia melakukan kesalahan ya he loves you so much they love you so much tapi dia melakukan kesalahan dan mungkin kesalahan yang sulit dimaafkan tapi tergantung kepada kalian ya kamu kalian mau menerima lagi apa tidak ini hanya pesan dari dia you take it or leave it depend on you oke dan aku dapat disini ini i can't stop loving you aku tidak bisa berhenti mencintaimu tidak bisa berhenti memikirkanmu no matter what mungkin dia sudah bertemu ada pihak ketiga ini ya dealing dengan karmiknya juga bisa tapi susah disitu ya i regret what i have been doing to you ada penyesalan aku menyesal atas apa yang aku lakukan dulu aku menyesal aku ingin kembali i wanna marry you can we start over bisakah kita kembali memulai disitu aku menyesal dan nyambung disini antara aku menyesal apa yang telah aku lakukan dulu dan aku minta maaf i'm sorry my love you are my everything i can't stop loving you you are the only one because you are all i want and ya aku tahu aku bodoh disitu i'm a fool i'm a fool i know you are the best but i ruin it all aku tahu kamu yang terbaik aku aku memang bodoh aku tahu kamu yang terbaik tapi aku merusak segalanya so can we start over bisakah kita memulai lagi untuk kembali bersama bisakah kita memulai hubungan yang lebih baik lagi bisakah kita bisakah kamu memberikan kesempatan dan the bottom of the deck aku dapat i miss to see you ya i miss you like crazy aku merindukan aku ingin bertemu denganmu aku merindukanmu aku sangat merindukanmu so kita lihat dari inisial ya mungkin ada nyambung disitu inisialnya so let's take a look kita lihat dulu dari inisialnya kita singkirin dulu ya oke so bentar bentar tadi udah ada zodiacnya sekarang inisial ya oke so ada huruf G disini kemudian ada huruf D kemudian ada huruf D mungkin ada inisial atau huruf ini dalam namanya blank jadi mungkin it could be anyone ini bisa huruf apa aja mungkin kalian sedang tanya pertanyakan sekarang juga bisa lalu aku dapat huruf I kemudian huruf N ee lalu huruf E atau mungkin disini karena dapat blank mungkin ini bisa siapa aja mungkin lalu bisa mengisi huruf huruf A, B, C, D terserah ya mungkin ini sesuatu yang mungkin hanya kalian yang tahu mau menaruh huruf apa disitu so itu tadi mungkin untuk file nomor 1 kita langsung file nomor 2 ya oke kita lanjut untuk file nomor 2 yang ingin dia sampaikan oke oke Queen of War eh sorry Queen of Pentacles War of Pentacles Ace of Pentacles kayaknya kejauhan ya bentar aku coba geser kesini kemudian The Hangman Two of Swords Heart Healing Heart Hammer Palemtree oke 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 mungkin kalian sedang di link dengan Taurus Virgo Capricorn atau kemudian kalian di link dengan Pisces ya Pisces disini Dominant juga disitu mungkin seseorang ini yang kalian sedang tanyakan kalian sedang di link sama dia atau mungkin kalian ada problem sama dia dan kayak hubungan sekarang itu ngegantung kayak belum jelas juga mau dibawa kemana atau disini bisa juga mungkin ada hubungan tanpa status atau mungkin Friends with Benefit jadi cuma sekedar jalan aja nih lebih dari teman tapi gak ada status seperti itu mungkin Friends with Benefit juga bisa ikut be ya tidak harus juga atau mungkin disini dia orang baru yang kalian kenal atau mungkin dia orang masa lalu kalian juga disini karena aku dapat healing heart mungkin kalian sekarang sedang berusaha untuk healing menyembuhkan luka kalian berdealing dengan diri kalian sendiri ya karena aku dapat healing dan rebuilding ya hammer jadi kalian berusaha untuk meningkatkan fondasi kalian yang lebih kuat ini nyambung sama energi four of pentacles kalian berusaha untuk membuat diri kalian lebih baik membuat diri kalian lebih tenang membuat diri kalian lebih berharga disitu karena aku dapat jewelry crown perhiasan ya dan ada diamond disini kalian bener-bener meningkatkan kualitas diri kalian bener-bener berusaha untuk menyembuhkan luka atau mungkin orang yang kalian tanyakan dulu kalian pernah di link dengan orang yang toxic ya atau ada addiction dalam hubungan ini tapi kalian sekarang berusaha untuk working on yourself working on your connection berusaha untuk pada diri kalian sendiri dulu dan memperbaiki diri kalian sendiri dulu juga bisa disitu karena disini juga ke depan ada palm tree atau memang ini goals kalian kalian inginkan apa ya stabilitas ke depan growth perubahan perubahan ke arah yang lebih baik dan mungkin kalian disini juga dealing dengan cinta yang baru mungkin ini yang dia akan sampaikan kepada kalian disitu atau mungkin kalian jatuh cinta dengan orang baru yang akan membawakan komitmen juga bisa ke depan ya i'm sensing like there's a commitment coming through your way jadi ada komitmen yang akan hadir ke hadapan kamu karena mungkin sekarang kamu lagi di posisi stuck karena aku dapat energi the hangman kamu kayak masih ini cewek ini masih membuka buku jadi dia masih bingung ke arah mana yang dia harus sambil dia masih buka lembaran per lembaran dan dia belum tahu endingnya apa jadi kayak masih hubungan gantung juga bisa disitu atau mungkin disini seseorang yang kalian tanyakan itu mungkin dia adalah ayah dari anak kalian atau ibu dari anak kalian atau kalian punya anak sama dia seperti itu atau mungkin dia orang masa lalu juga yang mungkin dulu pernah menikah pernah berkomitmen dengan kalian pernah dekat dengan kalian tapi ternyata ada disitu kalian harusnya melepaskan karena toxic juga disitu bisa dan disini ya karena aku juga dapat jadi aku rasa mungkin orang yang kalian tanyakan ini kalau memang dia entah memang juga gak berkomunikasi sama kalian dia masih akan kembali untuk komunikasi karena aku juga dapat make the effort jadi mungkin dia akan kembali dengan pribadi yang lebih baik better version of them juga bisa dan disini ada attraction jadi dia masih dia masih memiliki rasa sama kalian dia masih menginginkan kalian dia masih apa ya aku dapat kata-kata dia masih butuh waktu disitu I need more space jadi dia butuh waktu tapi dia masih tertarik sama kalian disitu mungkin dia apa ya mungkin juga dia kalian dealing dengan seseorang yang sudah memiliki keluarga sorry to say tapi karena ada children dan dia susah untuk itu mungkin disitu seperti itu juga dan let go of control issue jadi mungkin kalian harus biarkan waktu berjalan apa adanya mengalir dan pelan-pelan untuk perbaiki diri aja disitu karena aku melihat ada stabilitas dan apa fleksibilitas jadi be fleksibel aja dengan segala situasi dan aku lihat memang orang yang kalian tanyakan ini juga dia juga sedang healing mungkin karena dia merindukan kalian ada rasa rindu disini ada rasa apa ya mungkin disini kayak ada rasa sabotase karena mungkin dia yang mensabotase hubungan ini atau kalian berdua sama-sama dan sebenernya ada rasa ingin kembali ada rasa ingin ke depan ingin komitmen sama kalian disitu atau mungkin dulu dia menjanjikan komitmen tapi nyatanya tidak bisa dan mungkin sekarang kamu ada orang dekat yang baru tapi kamu masih bertanya-tanya soal dia juga bisa mungkin ini pesannya buat kamu so kita lihat dari energi zodiacnya dulu ya kita lihat dari energi zodiac kita untuk astro dice nya apakah dia tadi aku bilang mungkin ada energi Pisces kuat ya energi Taurus Virgo Capricorn juga kuat Gemini Libra Aquarius ok so ok Taurus ya energi Taurus ya ini energi Taurus kemudian Aquarius Gemini Libra Aquarius Aquarius ya Aquarius penting mungkin Taurus Aquarius lalu disini aku dapat ini mungkin Capricorn ya ya ini kayak Capricorn di situ jadi disini Capricorn Aquarius dan Taurus disitu jadi memang mungkin kalian di link dengan zodiac ini atau mungkin mereka akan kembali di season ini juga bisa seperti itu so kemudian kita lihat dari mungkin inisialnya dulu ya baru pesannya so ok so aku tutupin dulu ya ok mungkin lebih banyak disini ok ada huruf F kemudian ok gini aja kayaknya ada huruf F ada huruf P huruf R kemudian huruf U I I lagi N A A E mungkin disini eh penting disitu atau mungkin ada inisial atau huruf ini dalam namanya tinggal kalian bisa rangkai sendiri atau mungkin mendebak-debak sendiri yang mana orangnya yang mungkin atau mungkin nyambung dengan apa yang kalian silahkan tanyakan sesuai di video ini so ini ya ok so kita mulai dari untuk pesannya apa yang ingin dia sampaikan sama kalian so ok you thought me a lot jadi mungkin memang disini orang masa lalu kalian di link ini orang masa lalu yang sedang kalian tanyakan disitu kamu mengajariku banyak hal itu yang indah sampaikan dan aku sangat bahagia denganmu I will happy with you I wanna have you in my arms aku ingin memilikimu aku ingin kembali ya aku ada rasa energi ingin kembali disini I wanna have you in my arms aku ingin karena aku bahagia sama kamu aku banyak belajar jadi mungkin disini juga kalian menyelesaikan karmic lesson ada hubungan karmic juga karena disini aku dapat freedom from toxic jadi mungkin kamu juga banyak belajar dari orang ini karena hubungan karmic itu adalah hubungan lesson hubungan pembelajaran disitu kita bertemu dengan seseorang itu kemungkinannya ada dua apakah dia jadi pelajaran hidup atau karmic atau mungkin dia jadi partner hidup kalian so take take it yang mana aja disitu I did leave you sorry aku meninggalkanmu maaf jadi ya orang masa lalu ya dia minta maaf aku meninggalkanmu aku minta maaf aku minta ya orang masa lalu ini mungkin karena dia berat dengan koneksi ini adanya sebotase hubungan dan dia harus meninggalkan kamu disitu I did leave you ya aku meninggalkanmu maaf disitu tapi dia ingin kembali sama kamu kemudian sorry I pushed you away maaf aku melepaskanmu disitu aku melepaskanmu maaf kembali lagi maaf jadi emang mungkin dia sangat merasa bersalah disini dia merasakan dia bener-bener menyakiti kamu sorry dia meninggalkan kamu disitu dan apa ya baratnya ntar kita kocok lagi let's aku akan bahas itu next oke dan aku dapat disini i'm still holding on jadi aku masih merasa disini aku masih keep feeling itu buat kamu i'm still holding on dan aku masih merasa disini egoku kuat juga bisa but i can't stop loving you jadi aku belum bisa berhenti untuk memikirkanmu menyayangi mu mencintai kamu disitu i'm thinking of you a lot aku memikirkanmu sangat disitu karena entah dia juga belum bisa melepaskan energi kalian dan kalian juga belum bisa melepaskan energi dia tapi dia sangat kepikiran dia kepikiran tentang kalian dia dia merindukan kalian dia kepikiran disitu i'm thinking of you a lot ya oke so you give me butterflies jadi dia masih merasakan something butterflies in his stomach atau in their stomach jadi dia masih merasakan entah itu deg-degan ketika mengingat kamu entah itu kayak merasakan jatuh cinta masih ada rasa itu ketika mengingat kamu disitu you give me butterflies and then i feel like i have known you for a thousand lifetime jadi aku merasa disini aku sudah mengenalmu berapa ya di kehidupan sebelumnya juga bisa atau di banyak kehidupan juga bisa ibarat aku sudah mengenalmu sudah lama dan aku merasa bahwa ada yang familiar sama kamu dan mungkin itu hal yang aku gak bisa lepasin kamu dan energimu dari aku i still love you aku masih mencintaimu no matter what jadi dia masih merindukanmu dia masih sayang sama kamu tidak peduli apapun itu ya karena disini juga ada cinta dan i still love you ya mungkin memang dia ingin kembali untuk memperbarui hubungan disini karena dia ingin i wanna have you in my arms dia ingin kembali kepada kamu mungkin kamu adalah ibu dari anaknya atau kebalikannya juga bisa atau dia disini mungkin dia karena dulu menyakiti kamu dia dia menggantungkan hubungan itu i did leave you sorry maafkan aku disitu tapi apa ya i did push you away aku melepaskanmu aku menggantungkan hubungan kita disitu mungkin bisa tapi sekarang apa ya baratnya sekarang aku i still love you i can't stop loving you ini nyambung untuk disini ya i'm sorry little bit mess i still love you no matter what i can't stop loving you aku masih mencintaimu aku masih menyayangimu aku tidak peduli apapun itu dan masih ada perasaan itu tapi aku masih berusaha untuk terlihat baik-baik saja aku masih dengan egoku aku masih dengan apa ya masih dengan emosiku juga bisa masih dengan ego terutama tapi i feel happy with you aku bahagia sama kamu you give me butterflies ini nyambung ya jadi aku bener-bener merasakan kebahagiaan itu sama kamu dan aku merasakan kayak ada kupu-kupu dalam perutku itu sebuah kayak kiasan ya kayak kayak apa ya the give stomach in your butterflies kayak mungkin kerasa deg-degan gimana sih kerasanya kayak kamu mungkin jatuh cinta sama seseorang kayak rasa deg-degan atau rasa kayak ada seperti kupu-kupu yang menari dalam perutmu mungkin seperti itu you give me butterflies i feel happy with you aku merasakan kebahagiaan itu sama kamu karena attraction itu gak hilang disitu dia masih dia masih melihat kamu sebagai sosok yang bener-bener berharga sebenernya tapi dia kayak mungkin mengecewakan kamu melukai kamu karena adanya hubungan yang mungkin belum bisa koneksinya dia belum kuat akan hal itu dia takut dia dia menggantungkan tiba-tiba ghosting juga mungkin bisa lalu aku dapat you are my true love jadi kamu lah cinta sejatiku disitu you are the only one I love so much jadi masih kamu masih kamu masih kamu walaupun mungkin entah dia dealing juga dengan orang lain tapi yang ingin dia sampaikan adalah masih kamu satu-satunya orang yang aku sayang masih kamu satu-satunya walaupun mungkin aku merasa di file nomor 2 ini antara bingung ya antara mau kembali antara gak kembali karena di satu sisi aku dapat the hangman ngegantung tapi dia cuma bilang i wanna have you in my arms jadi disini dia belum bisa melakukan tindakan untuk bener-bener kembali untuk reach out to you untuk menghubungi kamu untuk kembali ke kamu cuman disini dia apa ya masih perasaan itu masih ada sama kamu disitu dan apa ya disini juga i'm still holding on ini kayak nyambung disini wait a minute sorry i'm too big i'm still holding on dia masih menahan egonya tapi dia juga masih menahan cintanya buat kamu it sounds so silly terkesan bodoh tapi ya begitu lah mungkin seseorang dengan egonya disitu dan disini apa ya dia masih takut-takut untuk make the effort ya mungkin dia kan make the effort tapi kedepannya cuma hanya saat ini dia masih belum bisa untuk kayak memberikan kepastian disitu so energi untuk yang pilih file 2 ini masih 50-50 tapi ini yang dia rasakan bahwa i'm still holding on dia masih mencintai kamu dia merasa bahwa kamu lah cinta sejatinya you give them butterflies kemudian dia i can't stop loving you dia masih belum bisa berhenti untuk mencintaimu dia masih mencintaimu apapun itu tapi disini juga dia saat ini dia sedang berpikir tentang kamu banyak dia kepikiran terus entah kenapa dia seperti kepikiran entah merindukan kamu terus dia minta maaf juga karena sudah melepaskan kamu karena tidak pedulakan kamu mungkin kemudian dia minta maaf juga karena dia telah meninggalkan kamu tapi disini apa ya baratnya dia bahagia sama kamu dia merasakan kebahagiaan itu ada rasa rindu disitu dan dia merasa sudah mengenalmu jauh dan sudah lama ya disitu dan apa ya dia ingin kembali sama kamu tapi dia masih berusaha untuk entah dia masih nge-keep egonya entah dia masih dealing dengan orang lain juga karena mungkin juga disini kamu juga sudah ada seseorang yang baru dan kayaknya mungkin dia melihat seperti itu dan dia gak bisa berbuat apa-apa juga bisa tapi dia banyak belajar dari kamu you taught me a lot jadi itu yang ingin dia sampaikan so mungkin resonate atau tidak kembali kepada energi kalian so kita langsung jump ke nomor ke file nomor tiga ya oke yang pilih file nomor tiga crystal amethyst oke so kita mungkin taruh disini aja ya nah gak bisa berdiri oke so kita lihat dari page of wands taruhnya dulu king of pentacles six of cups the lovers aku merasa ini energi masa lalu mungkin kalian tanyakan the sun bisa juga energi orang baru mungkin kalian menemui dia di sosmed ada date kemudian ada talking ada clock ya bisa juga ini energi masa lalu ya karena aku dapat energi six of cups dan the lovers mungkin kalian di link dengan Taurus Virgo Capricorn kemudian Gemini Leo Gemini Leo Taurus Virgo Capricorn mungkin penting atau Aries Leo Sagittarius tapi kita lihat dulu dari zodiacnya dari Astrodites oke so mungkin ini oke so aku dapat Virgo oke Taurus Virgo Capricorn kemudian Aries nyambung ya aku tadi bilang ada Aries dan ada Taurus disini so Taurus Aries dan sorry sorry what is it? Virgo jadi mungkin kalian di link dengan eh tiga zodiac ini atau mungkin salah satunya zodiac kalian adalah zodiac yang aku sebutkan tadi tapi Leo juga mungkin besar Leo dan Gemini itu energi besar juga disitu cuman aku merasa disini eh orang yang kalian tanyakan itu tertarik sama kalian sangat tertarik sama kalian karena aku masih melihat mungkin eh kalau dia orang baru mungkin dia orang baru yang kalian temui karena aku dapat date meeting someone new ya atau mungkin disini dia orang masa lalu kalian karena aku merasa juga ada energi masa lalu yang ingin dia sampaikan mungkin eh dia masih merindukan kamu dia merindukan nostalgia bersama kamu dia ingin eh apa ya dia dia mengingat kebahagiaan memory 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 sweet memories aku dapat kata-kata sweet memories so mungkin dia ingin dia masih eh mengingat kebahagiaan sama kamu atau mungkin jika ini orang baru yang kamu temui maka dia ingin membuat eh kebahagiaan buat kamu dia ingin mewujudkan kebahagiaan kamu bisa seperti itu aku juga merasa disini mungkin kalian di link dengan dua orang karena aku dapat energi page dan energi king mungkin salah satunya orang masa lalu dan salah satunya orang orang baru juga bisa disitu mungkin disini juga ada LDR karena kalian eh apa ya baratnya eh ada talking mungkin kalian ketemu di online dating mungkin kalian ketemu di social media disitu dan disini aku dapat clock so eh mungkin kalian juga time to heal karena ada luka di masa lalu ya karena aku juga dapat healing family issue mungkin eh orang kalian tanyakan ini pernah menyakiti kalian di masa lalu atau disini juga mungkin eh ada hubungannya dengan eh teman masa kecil kalian atau mungkin dia orang sudah kalian kenal atau mungkin kalian pernah menikah dengan dia karena ada the lovers bercerai kemudian kalian bercerai atau berpisah atau mungkin juga disini eh dia adalah sosok yang akan kalian nikahi ke depannya mungkin bisa seperti itu dan ya disini tapi energi masa lalu juga besar ya disini dear eh atau mungkin seseorang kalian di link saat ini tapi eh eh entah memang mungkin komunikasi lagi eh dia mendiamkan kalian atau dia eh eh seolah-olah kayak go ghosting juga bisa disitu tapi aku dapat free yourself jadi eh bebaskan dirimu atau mungkin disini eh apa ya Baratna kamu habis berpisah sama dia sorry nih kayak putus mungkin break up juga bisa karena aku dapat free yourself it's time to take back control of your life dan aku dapat codependency masih ada ketergantungan jadi kamu masih bertanya orang ini bagaimana sih perasaannya apa yang ingin dia sampaikan mungkin bisa seperti itu dan trust dan kamu harus percaya pada dirimu percaya bahwa mungkin disini juga kamu harus lebih tenang karena aku masih melihat eh sosok yang kalian tanyakan ini jika memang kalian eh berpisah sama dia dia kan kembali sama kalian beda dengan file nomor 2 nomor 2 itu kayak masih 50-15 entah dia kembalin, entah dia nggak tapi kalau disini energi potensi dia kembali cukup besar disitu karena aku melihat energi eh the lovers ya mungkin akan ada pernikahan atau mungkin disini kalian dealing dengan masa lalu terus kalian kembali lagi dengan versi terbaik masing-masing dan ya saling memaafkan kemudian melepaskan ketergantungan dan pada waktunya ada union ada pertemuan cinta sejati disitu karena ada cinta disini angka 6 angka cinta balance happiness bisa juga keseimbangan bisa juga so eh langsung aku lihat inisialnya dulu ya baru kita buka pesan dari dia apa yang ingin dia sampaikan seperti ini kita lihat dari ini misalnya oh banyak juga ya inisial atau huruf dalam namanya ada huruf c ada huruf b kemudian kemudian s r e i f lalu disini ada z jadi mungkin c b s r e i f z penting bisa nama dia atau nama kalian atau ada huruf ini dalam namanya dia atau inisialnya dia tergantung ya yang mana yang resonate buat kalian so oke kemudian kita lanjut dari pesannya apa yang ingin dia sampaikan sama kalian oke so kita mulai ya oh udah jatuh oke kayaknya banyak nih tapi yang pertama dulu satu-satu oke i'll be there for you wow energi dia masih akan kembali sama kalian aku akan disana untukmu aku akan kembali sama kamu i'll be there for you aku akan kembali sama kamu kemudian i will send you a message wow dia akan kembali menghubungimu aku tadi bilang bahwa file ini orang yang kalian tanyakan mungkin akan kembali menghubungi kalian lagi karena dia akan mengirimkan kalian pesan jadi mungkin ya kalian jangan kaget tiba-tiba ada seseorang mengirimkan kalian pesan di handphone kalian atau mungkin email kalian atau mungkin di DM kalian Instagram kalian atau apapun itu di platform sosial media kalian kemudian dia bilang please be patient with me love tolong bersabar bersabar dulu ya cintaku oh so sweet banget aku akan ada aku akan kembali sama kamu aku akan mengirimkanmu pesan tapi bersabar disitu tapi disini kembali kepada kalian kalian ingin menunggu apa tidak tergantung kalian ya cuma disini sarannya ya jangan menunggu maksudnya kalian fokus akan diri kalian untuk lebih baik kalau memang dia kembali datang dan eh kalian yang cocok dengan file ini so mungkin bisa jadi bahwa dia memang akan kembali sama kalian thank you for loving me terima kasih untuk mencintaiku terima kasih untuk selalu ada padaku terima kasih untuk selalu ibaratnya after all setelah kejadian ini pun kamu masih memiliki perasaan terima kasih disitu dan it is you dan ini masih kamu dan aku masih memiliki perasaan sama kamu masih ada tapi tolong bersabar aku kan menghubungimu segera aku kan ada disana untukmu aku kan kembali padamu tapi bersabar aku lagi di link aku lagi disini juga karena aku dapat sorry ya karena aku dapat time to heal jadi aku lagi proses healing mungkin dia bilang seperti itu lalu aku dapat I can't stop loving you aku masih belum bisa untuk berhenti mencintaimu berhenti memikirkan kamu aku masih ingin bersamamu mungkin bisa seperti itu I'm thinking of you a lot jadi aku masih kepikiran soal kamu aku masih sering memikirkanmu mungkin hampir setiap hari mungkin lalu mungkin orang masa lalu juga karena aku dapat I miss our sweet memories jadi mungkin di awal aku bilang sweet memories nyambung ya there's no coincidence jadi aku merindukan memori-memori indah bahagia kita dulu atau aku ingin kembali membuat memori itu bersama kamu juga bisa I need more time ya karena aku disini dapat I need more time dan please be patient with me jadi bersabar ya mungkin kalian harus bersabar karena dia butuh waktu dia butuh ya ada butuh time disini jadi ya udah kalian gak terlalu menunggu yang banget gimana tapi fokus akan diri kalian dan mungkin tanpa sadar dia akan muncul karena disini aku dapat please be patient love please bersabar tolong bersabar karena aku butuh waktu I need more time disitu ok so I need you baby dia membutuhkanmu memang disini cintanya masih besar ya karena aku juga dapat king of pentacles dia masih kepikiran soal kalian ya mungkin disini gambarnya nyambung sama tunggu-tunggu bentar-bentar I'm thinking about you a lot I'm thinking of you a lot dia masih kepikiran soal kalian dia masih belum move on juga dia masih kepikiran disitu I'm thinking about you a lot dan itu semua tentang kamu it's you it's you dan it's you you give me butterflies jadi aku masih mencintai kamu aku masih memiliki perasaan itu ketika aku mengingatmu aku merasa senang ketika aku mengingatmu aku merasakan kebahagiaan yang luar biasa aku merasakan seperti ada kupu-kupu menari dalam perutku sesuatu mungkin sebuah kiasan seperti itu dan don't leave me please jadi dia ingin ya ini yang dia ingin sampaikan ya jadi jangan please jangan tinggalin aku I need you nyambung ya kayaknya disini jangan tinggalin aku I need you ya please don't leave me please ya don't leave me please I need you baby disitu jadi jangan tinggalkan aku aku membutuhkanmu aku merindukanmu aku kan kembali kok disitu itu menurut dia yang ingin disampaikan ya oke I need the courage to show up or to reach out to you jadi aku butuh keberanian untuk bener-bener menunjukkan diriku atau untuk bener-bener menghubungi kamu disitu aku bener-bener butuh keberanian jadi tolong bersabar pada tolong bersabar denganku disitu I need more time aku butuh waktu disitu aku butuh waktu ya time ya aku butuh waktu jadi aku butuh waktu untuk bisa menghubungi kamu kembali tapi I'll be there for you aku akan aku akan kembali buat kamu disitu dan ya mungkin energi masa lalu lagi trying to move on but I can't baby aku mencoba untuk move on mungkin dia disini mencoba untuk dating dengan orang baru berkenalan lagi dengan orang baru lalu mungkin entah dia kenal lagi di sosmed dengan orang baru tapi nyatanya ketika dia mencoba untuk move on I can't baby aku gak bisa move on aku gak bisa dan I miss our sweet memories aku merindukan memori masa lalu kita disitu dan ya it's you ya ini kamu disitu dan aku memikirkanmu memikirkanmu sangat merindukanmu disitu tapi aku butuh keberanian untuk eh menghubungi kamu tapi aku aku akan menghubungi kamu I will send you a message aku akan kirimkan pesan ke kamu disitu so eh karena aku I can't stop loving you dan aku aku akan berada disana untuk untuk kamu kemudian disini eh please jangan tinggalin aku eh tolong bersabar lagi aku aku membutuhkanmu tapi aku butuh waktu juga disitu dan kemudian disini eh you give me butterflies aku masih sangat memiliki perasaan terhadapmu dan terima kasih untuk masih mencintaiku dan kemudian the bottom of the deck eh okay watching you from afar jadi mungkin disini eh dia stalking kamu ya karena aku juga dapat energi ya energi talking jadi energi internet jadi mungkin dia watching you from afar tapi dia butuh waktu untuk eh keberanian untuk tampil di hadapan kamu menunjukkan itu ke kamu dan dia butuh waktu juga I need more time dia butuh waktu untuk dirinya sendiri dia butuh waktu dan dia minta untuk bersabar juga bisa tapi dia bilang jangan tinggalin aku mungkin kamu ini juga pesan buat kamu ke dia juga bisa so ya dia akan kembali menghubungimu I will send you a message soon mungkin juga bisa tapi he needs more time disitu because he needs you because ya dia gak bisa move on apapun yang dia lakukan dia mencoba move on but I can't dia gak bisa move on so itu tadi pesan untuk dari pile nomor 3 take what is the net leave the rest behind aku masih merasa disini akan ada kembali karena aku masih ngelihat dia akan kembali sama kalian potensi energi kembali besar dan mungkin yang pilih pile nomor 3 ini seseorang kalian tanyakan adalah seseorang yang akan kalian nikahi di masa depan karena aku ngelihat ada energi commitment juga disini dan dia akan berikan kalian kebahagiaan kebahagiaan luar biasa karena mungkin dulu apa ya kalian sama-sama ada addiction ada toxic relationship tapi kalian berusaha untuk memperbaiki saling memaafkan kamu kembali fokus pada dirimu dia kembali fokus pada dirinya dan dia akan kembali sama kamu untuk memberikan kebahagiaan yang luar biasa cinta yang kamu impikan disitu so again take what resonate leave the rest behind jadi ambil hal-hal yang resonate jika tidak mungkin pesan ini bukan buat kalian so oke untuk pile 3 terima kasih bye bye